Masyarakat Kota Palopo yang didominasi kaum emak-emak rame menyerbu gerakan Pasar Murah yang digelar oleh pemerintah Kota Palopo yang bekerja sama dengan Bulog di lapangan Pancasila pada Jumat 23 Februari 2024. Antusiasme masyarakat begitu tinggi, bahkan hanya dalam waktu 2 jam, stok beras yang disediakan oleh Bulog sebanyak 10 ton ludas terjual. Tingginya antusiasme warga tak lepas dari harga yang ditawarkan dalam gerakan pangan murah ini yang sangat terjangkau. Beras SPHP 5 kg dijual seharga Rp52.000, gula pasir Rp16.500 per kg, minyak goreng Rp15.000 per liter, dan tepung terigu Rp9.500. Di tengah naiknya harga bahan pokok di pasaran, gerakan pangan murah ini menjadi solusi bagi para ibu rumah tangga. Gerakan pangan murah ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Palopo untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dapur mereka di tengah melonjaknya harga di pasaran. Gerakan pangan murah ini bukan kali pertama digelar. Bulog telah rutin menggelar kegiatan ini setiap minggunya. Tercatat untuk bulan Februari, Bulog Palopo telah dua kali menggelar kegiatan yang sama di beberapa titik di Kota Palopo. Untuk informasi, Jumat pekan depan pemerintah akan kembali menggelar kegiatan serupa di lapangan Pancasila-Palopo. Sulkipli dan Wahid Hashim mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.